Om Swastiastu Rahajeng Sumaton Serengsami Kembali berjumpa dengan channel Siwa Sakti Pelebordosa Nah materi yang kali ini saya paparkan atau saya sajikan Ini berhubungan sekali dengan keinginan sepasang Atau pasangan muda yang baru menikah ataupun pasangan yang sudah lama menikah Materi tersebut yaitu cara real dan mitos untuk membuat anak laki-laki Nah sebelum lanjut ke materi Saya mohon bantuannya Agar video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri Mohon di klik like dan subscribe di video ini Nah anda me like anda me subscribe Saya sangat bersyukur sekali Karena itu pun adalah suatu penghargaan dari pemirsa dan penonton video ini Dengan like dan subscribe Merupakan contoh menghargai video orang lain Baik dan buruknya video Carilah manfaatnya bukan cari jeleknya Nah materi kali ini akan saya jelaskan yaitu tentang cara real dan mitos membuat anak laki-laki Jadi real adalah patah Mitos adalah suatu kepercayaan Kepercayaan yang bisa kita wujudkan Dan bisa menghasilkan sesuatu yang memang kita meyakini Kepercayaan tersebut Nah yang pertama Untuk mendapatkan atau membuat Anak laki-laki bagi pasangan muda Yang baru menikah Ataupun pasangan yang sudah lama menikah Yang menginginkan Ngomongan anak laki-laki Yang pertama itu satu Mendekatkan diri dengan Tuhan Nah arti mendekatkan diri dengan Tuhan yaitu Kita selalu Sujud dan bakti Dan selalu sembahyang setiap hari Nah ini Seperti prinsip orang-orang terdahulu Semakin jauh kita Dengan Tuhan Tuhan akan menjauh Semakin menjauh kita dengan Tuhan Tuhan akan menjauh Semakin dekat dengan Tuhan Tuhan akan selalu mendekati kita Nah bagi Pemuluk agama Hindu Cara mendekatkan diri dengan Tuhan Yaitu dengan Mengaturkan banten Atau sesajen pejati Yang berisi Daksine kelanan Dan pulan yang mudah dimeli di pasar Seluruh kabupaten Di Provinsi Bali Banten pejati ini Diaturkan di Pelinggih Betare yang guru Itu memohon Pertolongan agar Proses membuat Anak laki-laki Diberkati dan Diberi Betul Ini Harus Pokok Wajib Dilaksanakan Bagi pasangan muda Maupun pasangan yang sudah lama Menikah Ya Nah Disamping itu Dalam proses Senggama Dengan pasangan Selalu memohon pada Dewa Kamajaya Agar beliau Sudi turun Dan membantu Proses tersebut Kita memohon pada Dewa Kemuara juga Agar membantu Turunnya calon bayi Laki-laki Yang kita hendaki Astungkara Mogi Betare yang guru Membantu kita Astungkara Suha Astu Astungkara Nah Mengenai Banten Pejati Nah ini Saya berikan Gambaran Sekilas Tentang Banten Pejati Nah disini Bisa Dicari di Google 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 ya Gambar Banten Pejati Atau kita beli Langsung di pasar Nah Nah setelah ini Banten ini Setelah dibeli Diaturkan pada Pelenggih ini Yaitu Pelenggih Rong 3 Namanya Petar yang guru Atau Kemulan Ya ini bagi Umat Agama Hindu Nah bagaimana dengan Umat agama lain Tentunya ada Bagi agama Islam Ya tentunya Kita memohon Petunjuk Allah Petunjuk Allah Dan selalu berjikir Sebelum proses Senggama yang kita Lakukan Ya Kegiatan ini Akan berlangsung Dengan baik Dengan Bantuan beliau Allah Ya Allah ya Jadi Allah itu Sama dengan Tuhan Kalau di agama Islam Itu Muslim Ya Allah Ya Sehingga Allah Memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW Untuk membantu Memberikan Petunjuk Sehingga Calon bayi Yang kita Harapkan Laki-laki Seperti Nabi Muhammad Keyakinan Akan kebasaran Allah Pasti ada Bantuan Sehingga Semua halangan Dapat dilalui Amin Ya Robel Alamin Nah ini Bagi Pembeli Agama Islam Ya Jadi Teori-teori Ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Semua Agama Ya Semua Agama Ya Tapi Cuma Jalannya Yang berbeda Nah Seperti Seperti Selanjutnya Ya Nah Ini Nah Berjikir Ini Seperti Membaca Al-Quran Setiap Hari Dengan Dengan Seuntai Tasbis Ya Sementai Tasbis Dan Bisa Dilakukan Berjikir Di rumah Maupun Di Masjid Ya Berikutnya Itu Nah Bagi Yang Pembeli Agama Kristen Kristen Peristan Atau Kristen Katolik Caranya Juga Sama Itu Setiap Hari Sembah Nah Sembah Sembahnya Dimana Setiap Hari Minggu Sembahnya Di Gereja Itu Memohon Agar Yesus Dan Bunda Mariam Berikan Penunjuk Tetapi Sebelumnya Ya Sebelum Kita Sembayang Tentunya Ya Bersih Bersih Dulu Ya Bersihkan Ini Di Sungai Agar Selamat Bisa Hilang Dan Bisa Lebih Dalam Proses Senggama Yang Kita Lakukan Penunjuk Akan Datang Dengan Keyakinan Akan Kebasaran Tuhan Yesus Allah Yang Maha Baik Bapak Yang Maha Kudus Ini Agama Kristen Nah Sebaiknya Di Gereja Seperti Di Gambar Ya Mungkin Ada Cara Yang Berbeda Saya Tidak Tidak Sebenarnya Tahu Namun Cara Sembayanya Seperti Ini Yang Saya Cari Di Google Sebaiknya Di Gereja Boleh Di Rumah Juga Boleh Nah Gimana Dengan Agama Buddha Bagi Yang Beragama Buddha Dengan Cara Sembayang Kusuk Di Wihara Atau Klenteng Memohon Pada Sang Buddha Agar Berkenan Membantu Proses Pembuatan Yang Kita Harapkan Dengan Mengaturkan Dupa Sebelas Batang Dan Membawa Satu Potol Air Minum Aqua Besar Satu Potol Air Minum Ini Dipanjatkan Doa Oleh Orang Suci Di Wihara Semoga Diberkati Dengan Satu Keyakinan Bahwa Sang Buddha Pasti Membantu Proses Segama Yang Kita Lakukan Tanpa Ada Halangan Amit Tova San Chai Nah Ini Sembayangnya Di Wihara Ini Ada Gambar Seorang Yang Beragama Buddha Sembayang Di Wihara Selanjutnya Nah Yang Tadi Cara Mitos Yang Pertama Nah Mitos Yang Kedua Mitos Dalam Dan Real Dalam Membuat Anak Laki Yaitu Satu Ada Suatu Kepercayaan Dimana Dengan Mencuri Pisau Kecil Atau Pisau Apa Saja Dari Keluarga Pihak Suami Yang Punya Anak Laki Kemungkinan Membawa Berkah Setelah Pisau Pisau Dapat Dicuri Diletakkan Di bawah Kasut Tempat Tidur Yang Akan Kita Pakai Untuk Tidur Dan Proses Senggama Yang Kita Lakukan Membuat Membuahkan Hasil Ini Lakukan Karena Keyakinan Pasti Membawa Berkah Itu Dengan Cara Mencuri Nah Ini Gambar Pisau Kecil Modal Temutik Bali Ini Gambarnya Yang Berikutnya Mitos Berikutnya Dengan Meminta Baju Atau Celana Anak Laki Laki Pada Ipar Atau Sudara Yang Punya Anak Laki Laki Nah Ini Dapat Dijadikan Penyempurna Proses Membuat Anak Laki Dengan Cara Meretakkan Di Bawah Kasur Tempat Tidur Yang Kita Pakai Proses Segama Ini Dilakukan Yakin Akan Membuat Berkah Tergantung Yakinan Ya Nah Ini Gambar Pakaian Anak Laki Yang Kita Minta Jadi Gambar Pakaian Anak Laki Laki Ini Jadi Pakaian Ini Pakaian Yang Yang Sering Dipakai Dan Pakaian Yang Paling Disayangi Oleh Anak Laki Lakinya Itu Kita Minta Dengan Baik Baik Sehingga Dengan Keyakinan Bahwa Pakaian Anak Laki Bekas Ini Bisa Membuat Pengaruh Besar Dalam Proses Segama Kita Ya Jadi Tergantung Juga Keyakinan Kita Sebagai Umat Yang Beragama Yakin Dengan Adanya Tuhan Bahwa Akan Memberkati Kita Dan Membantu Kita Sampai Puntas Kemudian Ada Mitos Juga Dalam Proses Segama Mitos Dalam Dalam Beril Untuk Mendapkan Laki Yaitu Dalam Proses Segama Pihak Laki Laki Memulai Aktifitas Dari Sebelah Kanan Nah Kalau Kita Melakukan Aktifitas Segama Dari Sebelah Kiri Akan Mendapatkan Anak Perempuan Sedangkan Kalau Aktifitas Sebelah Kanan Kita Mendapatkan Anak Laki Laki Dengan Keyakinan Ini Pasti Akan Memburga Nah Sebelum Proses Segama Yang Diwajibkan Nah Sebelum Kita Proses Segama Kita Diwajibkan Makan Buah Pinang Nah Ada Suatu Kepercayaan Bahwa Buah Pinang Mempunyai Pengaruh Besar Untuk Menetralisir Atau Menghilangkan Atau Mengambat Ejakulasi Ini Atau Ereksi Sehingga Ereksi Lebih Bisa Ditahan Tidak Cepat Keluar Sehingga Yakin Bahwa Akan Mendapatkan Berkah Laki Laki Jadi Buah Pinang Bisa Dipercaya Untuk Mengobati Ejakulasi Dini Atau Ereksi Sehingga Dapat Ditahan Contoh Gamal Segama Dan Buah Pinang Ada Juga Suatu Kepercayaan Tidak 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 Buah Pinang Kita Juga Mau Beli Buah Pinang Ada Di Pasar Maupun Di Warung Kita Juga Bisa Memanfaatkan Siung 5 Siung Bawang Putih Sebagai Obat Ejakulasi Dini Maupun Ereksi Yang Cepat Keluar Ini Dilakukan Sebelum Kita Sebulan Sebelum Kita Melakukan Ereksi Gini Senggama Agar Ereksi Dapat Dinetralisir Nah Mitos Dalam Reel Untuk Berakan Laki Juga Ada Tadi Sudah Dapat Dganti Dengan 3 Siung Bawang Kemudian Pihak Laki Laki Harus Banyak Makan Ikan Laut Sebagai Penambah Stamina Atau Denaga Pihak Laki Laki Wajib Dan Harus Makan Ikan Laut Segar Yang Dipanggang Ataupun Daging Ayam Kampung Yang Dipanggang Ini Untuk Menambah Stamina Agar Tidak Luyuh Dalam Segama Yakin Akan Berkah Ini Pasti Akan Tercapai Nah Disini Ada Gambarnya Ini Gambarnya Ini Ini Keren Laut Yang Dipanggang Pake Sambal Pela Sambal Pedas Ataupun Daging Ikan Ayam Bakang Ayam Panggang Ayam Panggang Ini Bakar Disamping Itu Selama Sebulan Bia Laki-laki Pada Saat Hidur Tidak Boleh Pake Jelana Dalam Mengapa Nah Karena Jelana Dalam Memperketat Atau Memperketat Kebebasan Alat Laman Itu Untuk Pergerak Dia Selama Kita Proses Relax Dalam Tempat Tidur Sehingga Otor Panggul Terasa Relax Sebelum Bertengkur Jadi Yakin Pasti Akan Bawa Berkah Kita Lanjut Mitos Dalam Real Untuk Melakukan Laki Yaitu Pihak Laki-laki Selama Sebulan Pihak Laki-laki Selama Sebulan Sebelum Melakukan Kegiatan Olahraga Sebelum Kita Melakukan Kegiatan Senggama Kita Terlebih Dahulu Selama Sebulan Kita Melakukan Kegiatan Olahraga Senam Nah Senam Apa Yang Dipakai Senam Kegel Atau Yoga Seperti Push Up Gerakan Terlentang Tidur Bangun Tidur Bangun Sehingga Otot Pendukung Kegiatan Proses Lebih Kuat Dan Lentur Dalam Bergerak Sehingga Pihak Laki-laki Dan Perempuan Bisa Mendik Ini Lakukan Karena Kehakinan Bawa Berkah Nah Contoh Senam Nah Ini Senam Kegel Ini Senam Yoga Senam Kegel Ini Gambarnya Kita Lanjut Pihak Laki-laki Dalam Bersekamah Diharapkan Bisa Memuaskan Istri Sampai Puas Habis Saya Mengelakan Setelur 2-3 Kali Setelah Itu Pihak Laki-laki Baru Bisa Menembak Menembakkan Sperma Di Pihak Perempuan Sampai Pihak Perempuan Lebih Dulu Keluar Setelah Itu Laki-laki Baru Keluar Dijamin Pasti Laki-laki Istimul Sehingga Ada Pepatah Ada Keyakinan Puaskan Istimul Dulu Baru Kamu Lebih Perasa Puas Dengan Keadaan Itu Ini Lakukan Pastikan Berkah Dan Mendapatkan Seorang Anak Laki Kita Lanjut Pilih Gambarnya Lanjut Nah Mitos Dan Dalam Real Untuk Menapkan Laki Secara Metis Itu Wanita Wajib Mengalami Orgasme Saat Berungan Intim Dengan Orgasme Akan Meningkatkan Andungan Alkalin Dalam Pagina Dan Memincu Produksi Cairan Pagina Menjadi Baksa Menguntungkan Sperma Agar Lebih Luasa Masuk Kesel Telur Orgasme Pada Wanita Juga Memurahkan Gerak Sperma Menuju Serpik Jadi Saya Ulang Lagi Mitos Dalam Real Untuk Mendapatkan Laki Itu Secara Midis Yaitu Wanita Wajib Mengalami Orgasme Saat Berhubungan Intim Dan Dengan Orgasme Akan Meningkatkan Kandungan Alkalin Dalam Pagina Dan Menju Produksi Terilang Pagina Menjadi Baksa Yang Menguntungkan Sperma Y Agar Lebih Luasa Masuk Kesel Telur Orgasme Pada Wajib Juga Menggunakan Gerak Sperma Menuju Serpik Ini Gambarnya Lanjut Mitos Dalam Real Dilarang Menggunakan Obat Kuat Dampai Injil BV POM Ini Juga Jika Ini Dilanggar Akan Berikut Pasar Pat Pertama Semua Proses Anak Alas Gagak Obat Kuat Yang Berada Belum Betul Bagus Bagi Kesanan Tubuh Dan Alat Kelamin Kita Buat Kuat Yang Berada Kemungkinan 8% Mengandung Sat Kimia yang berbahaya dan cepat ereksi dilakukan karena yakin membawa berkah jadi larangan itu perlu kita patuhi pihak perempuan lebih banyak makan sayur agar mudah lebih dulu ereksi tetapi boleh sedikit dikain laut segar yang dipanggung untuk stamina 50% dilakukan karena yakin akan berkah dengan mengatur pola makan mendukung suasana rahim yang bersifat basah calon ibu dianjurkan untuk makan makanan yang bersifat basah selama 3 bulan dengan mengatur pola makanan berarti selama 3 bulan selama 3 bulan sebanyak makan sayur mengatur pola makanan mendukung suasana rahim yang bersifat basah calon ibu dianjurkan untuk makan makanan yang bersifat basah selama 3 bulan sebelum masa pembohon penelitian dari pre-process diuk proceeding of the royal society B tahun 2008 mengatakan jika mengumum sosial lebih banyak kalori sebelum masa pembohon mempunyai perluang yang lebih tinggi untuk bisa memiliki anak laki-laki ini juga sudah ada penelitiannya jadi bisa di cek di internet kemudian kondisikan tubuh wanita yang cenderung asam mampu membunuh kondisi tubuh wanita yang cenderung asam ini ini aturan ya kondisi tubuh wanita yang cenderung asam mampu membunuh sperma anak laki-laki yang hanya mampu beradaan 48 jam mampu membunuh sperma anak laki-laki yang hanya mampu beradaan sekitar 48 jam rambut itu hingga menjaga suasana tubuh tetap basah nah ini dilakukan bahwa rambut itu harus basah kalau masih asam berarti sperma calon bayi laki-laki akan mati jadi harus untuk memulai suasana tubuh tetap basah bisa dilakukan dengan mengkonsumsi beberapa makanan jeruk, tomat, pita penci dapat menjaga pH yang tepat untuk menentukan hamil anak laki jamur mengandung vitamin D yang dapat menjaga kesehatan sperma pisang potasium yang tinggi kalium bisa membantu sempertahan di dalam rahim pisang kemudian siput juga mengandung mineral zinc yang dapat membantu menikahkan jumlah sperma pria secara luar biasa saya siput makanan siput makanan asin ikan asin daging kerupuk dan makanan asin lainnya memiliki kadar natrium dan kalium yang simpang ini dapat meninggalkan peluang untuk peluang laki-laki ini lebih mudah dikonsumsi untuk calon ayah untuk calon ibu berbanyak makan buah dan sayur dibandingkan daging-daging berbanyak komisi jagung manis, roti, pokolip, kelapa, muda, daun kacang, panjang-panjang, nambah yang lain dan ikan ini bisa dibaca lagi mitos dalam pembelakan anak laki itu dalam segama dalam melakukan segama piak laki diharapkan jangan otak dan pikirannya diselipi pikiran pulung dulu dan mampu melakukan pikiran pikiran harus bisa dikenalkan fokus pada dewa dan selalu memohon pada dewa segama kita dalam membuat anak laki-laki ini diharapkan karena keyakinan bawa berkah segama dilakukan dengan pikiran bersih dan tulusi kelas pada beliau Tuhan yang maesah untuk melakukan laki-laki suku putra ini dilakukan karena keyakinan bawa berkah mitos dalam beliau juga mendapatkan laki-laki itu posisi bercinta pada beberapa posisi sek dan modernasi yang bisa membantu mendapatkan laki itu posisi sek dengan sudut penetrasi yang dalam dapat mengurangi jarak yang ditempuh sepenuhnya laki untuk berenang lebih cepat dan tanpa harus melakukan bagian luar bagian yang disempat asam dengan penetrasi yang dalam sepenuhnya laki-laki lebih cepat untuk mencapai sel telur posisi yang bisa dilakukan misalnya untuk style woman on top dengan posisi duduk mitos dalam realm tempatkan laki juga jika perempuan sedang mengalami height atau misalnya tidak diizinkan melakukan senggama jika dilakukan sama dengan buang-buang tenaga atau sperma tunggu sampai perempuan selesai selesai setelah 8 hari kemudian diharapkan perempuan melakukan pemeriksa diri keramas agar anak yang mendapat senggama tidak berkena untuk kena dalam melakukan senggama perlu juga memperlukan masa subur agar pembuahan sel telur dari sperma berjalan normal pada masa subur sudah posisi pasti kita bisa melakukan senggama dalam proses pembuahan lain masa subur perempuan berkisah sekitar waktu populasi kira-kira lima hari sebelum populasi terjadi umumnya masa subur wanita 12-16 hari sebelum masa aid berikutnya dalam kata lain rata-rata wanita melakukan proses masa subur di antara hari ke-10 hingga hari ke-17 setelah hari pertama aid terakhir alat tersebut berlaku bagi wanita yang punya siklus aid teratur problem namun bila siklus anda berbeda anda dapat memperpelajari dan menghitung kapan masa subur anda nah berhubungan sek tepat pada waktunya hal ini dikarenakan disempat sel sperma Y memiliki bentuk yang lebih kecil dan gesit tetapi hanya mampu pada paling lama 48 jam hal ini bisa dikatakan meningkatkan kemungkinan ambil anak laki karena sebabnya ia akan mengungguli kecepatan semakit untuk bertemu dan dibuai alat sel telur usahakan minum kopi untuk pria berpatut mengajarkan untuk pria dan calon ayah meminum secanggir kopi sebelum melakukan hubungan intim hal ini dilakukan karena mendapat memberikan dorongan ekstra yang mereka lebih gesit untuk mendapatkan pinterasi di dinding rahim sehingga dapat bertahan lebih lama untuk membuai sel telur hindari segama pada hari pun nama dan hari tempat yang kelihatan demikalah informasi yang dapat saya berikan sebentar dengan cara buat laki untuk pasangan yang baru menikah atau yang sudah menikah yang belum semoga berikan semoga berikan terima kasih Om Shari Shari